Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini pengen minggung sedikit soal machine learning ya tipis-tipislah Hai jadi salah satu problem ketika kita training data atau mau model di machine learning itu ketika fitur yang kita punya itu besar banget ketika fitur yang kita punya besar maka eh pasti komputasinya itu bakalan besar yang pertama komputasinya bakalan besar selain itu kalau fiturnya banyak maka kita sulit untuk memvisualisasikan eh data-datanya kayak gitu jadi di video kali ini kita coba bakalan coba eh salah satu metode untuk mereduksi fitur yaitu PCA ini salah satu metode untuk mereduksi fitur ada beberapa metode yang lain kayak MDA atau TSNI kalau di PCA itu sendiri dia memaksimalkan variansinya untuk kali video kali ini kita bakalan eh bahas PCA ya jadi eh maka kita bakalan eh merubah fitur berdimensi banyak dengan eh fitur sesuai kemauan kita misalnya dua untuk lebih memudahkan kita melakukan visualisasi datanya dan memudahkan komputasi juga nah disini kita langsung praktek aja eh sebelumnya teman-teman rekormennya harus sudah install eh apa python ya di laptopnya untuk bisa belajar jadi kita codingnya di python sekarang nah ini eh kita kita punya dataset ini dataset apa angka 0 sama 1 0 banyaknya 100 1 banyaknya 100 juga nah disini kita bakalan eh langsung aja import nampai CV matportlib oke langsung aja disini kita coba tulis rumus untuk kecari PCA nya dulu rumus PCA itu yang pertama kita cari mencari 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 matriks kovariannya yang mencari kovariannya dengan rumus rumusnya itu eh gambar asli dikurang eh eh X topi X aksen ini transposnya ya transposnya nanti kita bakalan bedah satu-satu diku di kondingannya ini mencari 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 transpos kali X min X aksen X aksen ini rata-ratanya ya rata-rata dari setiap kolomnya kemudian yang kedua kita cari Eigen Eigen Value Dan Eigen Vector nya Untuk nyari Eigen value sama Eigen vector nya Kita pakai Dari Anu aja Dari bawaan python Library python aja Kemudian Dari sini Ambil Nilai Nilai Misalnya kita Dari berapa dimensi Dari fitur yang Misalnya 100 Jadi cuma 2 Maka kita ambil Nilai Ambil Sebanyak Dimensi Dimensi Dari Eigen Vector Yang Nilai Eigen Value nya Biasa Dimensi Dari Eigen vector Yang nilai Eigen value nya Paling besar Paling besar Kemudian Hasil ini Hasil Eigen Vector nya Dari Matrix Eigen value sama Eigen vector nya Dari Matrix Kovarian nya Kemudian Setelah ambil Itu dapat Misalnya dapat Dua dimensi Maka Eigen vector nya Ini Eigen Vector Eigen Vector nya Vector Dikali Dikali Sama Data Fitur Yang Direduksi Yang Akan Direduksi Nah Kayak gini Jadi Yang pertama Kita cari Kovarian nya Rums nya Sudah ada Kemudian Kita Cari Eigen value Sama Eigen vector nya Dari matrix Kovarian Kemudian Ambil Sebanyak Dimensi Yang kita Mau Misalnya Dua dimensi Maka Kita Ambil Dua Dari Eigen Vector Yang Nilai Eigen Vector Yang Nilai Eigen Vector Misalnya Indeks Segini Yang Eigen Vector Tinggi Maka Indeks Segitu Yang Kita Ambil Di Eigen Vector Kurang Lebih Kayak Gitu Kemudian Dari Hasil Ini Baru Kita Kali Ke Data Fitur Yang Akan Kita Reduksi Nanti Disini Kita Yang Pertama Kita Nyari Kovarian Dulu Kita Punya Data Minis Ini Data Angka Ini Dia Panjang Kali Lebarnya Itu 28 Kali 28 28 Kali 28 Pertama Kita Baca Dulu Image Baru Kita Concate Jadi 1 Jadi Nilainya Nanti 200 200 Kali 784 Nah Data Image Ini Kita Lempar Ke Fungsi PCA Ini Dua Dimensi Ini Dimensinya Kita Mau Ubah Menjadi Berapa Dimensi Baru Kita Lempar Ke Sini Masuk Disini Pertama Kita Nyari Average Dari Setiap Kolom Average Dari Setiap Kolom Maka Dia Bakalan Dapat Average Pertama Di Kolom Pertama Berapa Average Kolom Kedua Berapa Sampai Kolom Ke 784 Kolom Ke 784 Dia Dapat Average Rata Ratanya Kemudian Baru Baru Kita Kurangi Jadi Kita Kurangi Nah Disini Ini Proses Nyari Rata Ratanya Dengan Jumlah Baris Kita Sigma Dulu Semua 700 200 Data Itu Satu Kolom Kemudian Kita Bagi Dengan Jumlah Baris Dapat Average Untuk Satu Kolom Nah Dapat Average Baru Disini Kita Nyari Yang Ini Kita Nyari Yang Ini Berarti Kan Yang Ini Dikurang Sama Average Kan Nah Teman-teman Bisa Lihat Penjelasannya Disini Kemudian Kita Nyari Matrix Kovarian Matrix Kovarian Yaitu Kan X H Ini Adalah Yang Ini X H Ini Adalah X Min X Topi Berarti Kalau kita Mau Rumusnya Berarti Kan Kita Transpose Dulu X H Ini Baru Kita Kalikan Sama Dirinya Sendiri Maka Kita Dapat Matrix Kovarian Covariance Yang Ini Mencari Dapat Covariance Nah Disini Kita Sudah Dapat Matrix Kovarian Baru Kita Cari Eigen Vector Sama Eigen Value Nah Eigen Vector Sama Eigen Value Itu Kita Dapat Ambil Aja Dari NumPy Fungsinya Dan Kita Ambil Eigen Value Sama Eigen Vector Nah Eigen Vector Di Index Ke Satu Eigen Value Di Index Ke Nol Cuman Kalau kita Pakai Fungsi Nampai Ini Kan Seperti Yang dijelasin Sebelumnya Ambil Yang Nilai Eigen Value Paling Besar Nah Ini Kalau pakai Fungsi Nampai Ini Eigen Nilai Output Sudah Terurut Secara Descending Atau Secara Terbesar Terkecil Kayak Gitu Jadi Gak Perlu Kita Urutin Lagi Langsung Aja Kita Ambil Dari Nol Sampai Dimensi Kan Kita Butuhnya Kalau Datanya Sudah Terurut Misalnya 9 8 7 6 5 Nah Misalnya Ini Eigen Vector Kita Butuh Ambil Dua Dimensi Berarti Kita Ambil Dari Eigen Vector Ini Sebanyak Dimensi Kita Berarti Kita Ambil 98 Ini Nah Input Ori Ini Kan Data Image Yang Ini Kan Data Fitur Kita Input Image Yang Disini Input Ori Input Ori Ini Equivalent Sama Data Fitur Ini Di Dikali Dikali Sama Eigen Vector Nah Eigen Vector Nya Apa Dot Eigen Vector Yang Ini Akhirnya Kita Dapet PCA Di Return Z Z Z Adalah Data Tereduksi Menggunakan PCA Nah Sudah Berarti Sekarang Kalau Kita Lihat Coba Kita Jalanin Oh iya Sorry Mana Itu Jalanin Nah Kita Sudah Dapet Z 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 Fiturnya Ada Dua Kayak Gitu Nah Ini Kan Data Target Label Nya Label 0 Sama Label 1 Berarti Udah Sekarang Udah Beres Dapet Datanya Kalau Kita Lihat Data Image Ya Sip Data Image Kalau Kita Lihat Data Image Itu Ukurannya 200 x 784 200 x 784 Setelah Kita Reduksi Dengan PCA 200 x 2 X Nah Sekarang Kalau Kita Coba Plot Kita Coba Plot Pakai Ini Sebenarnya Sudah Sudah Kelihatan Ini Plot Kita Ulang Aja Teral Output Oke Nah Kita Sekarang Lihat Kalau Kita Plot Dia Benar Benar Bisa Membagi Dua Data Ini Kalau Kita Lihat Data 0 Benar Benar Sebelah Kiri Data 1 Sebelah Kanan Ada 1 Yang Miss Disini Kalaupun Kita Misalnya Pakai SPM Atau Apa Kemungkinan Bakalan Ada Garisnya Disini Berarti Ini Sudah Kelihatan Bahwa Benar Benar Bisa Membagi Dua Kelas 0 Dan 1 Untuk Ngebukti Innya Kita Coba Ini Ya Kita Coba Pakai Machine Learning Kita Coba Pakai Klasifikasi Langsung Aja Bagi Data Testing Sama Training Oke Kita Pakainya Disini Bisa Pakai Ada Tiga Pilihan Apa Kita Pakainya Ini Kita Milih Modelnya SPM Kemudian Kita Coba Kemudian Kita Hitung Akurasinya Akurasinya Satu Berarti Dia berhasil Memprediksi Semua data Dengan Benar Sekarang Kalau kita Lihat Nah Kalau kita Ambil Gambar Ini Hasil Prediksi Keempat Gambar Keempat Ya Benar Nol Ya Prediksinya Nol Gambarnya Memang Benar Nol Sudah Gitu Aja Jadi Sesederhana Itu Buat PCA Cuma Cari Covariant Trans Terus Kemudian Cari Eigen Factor Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Dicukupin Aja Jika Ada Yang Masih Kurang Jelas Atau Mau Didiskusikan Bisa Di kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh